Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan, saya Riki Apiato dari Prodi Management Saya Sita Yuna dari Prodi Management Saya Ramathilahi dari Prodi Management Kami memiliki usaha yang bernama Umbidi Uang Bimbingan Desain Sebelumnya saya sebagai Foundernya Jadi gini, kalau Umbidi itu Untuk mendirikan Umbidi saya butuh waktu sekitar 2 tahun Sampai akhirnya saya bisa mendirikan Umbidi Sebelumnya, saya juga Wira Usaha Saya punya Wira Usaha itu semenjak umur 19 tahun Tepatnya bulan November 2018 Dimana saya mendirikan usaha yang pertama Rizki Bolir Komunutan Dalam beberapa bulan Tempat usaha saya berubah nama menjadi Rizki Bolir dan Sabun Satuan Tapi, dari perjalanan waktu Memang yang namanya bisnis itu Penelitakanan, penelitakanan Dan di 2020 Usaha saya mengalami kebangkutan Tapi dari situ Saya tidak merasa gagal Saya bangkit Gimana caranya saya bisa Wira Usaha Kembali Lalu saya mendirikan Umbidi Yaitu Uang Bimbingan Desain Nah, untuk penjelasannya Bisa dijawab tentang yang pertama Sedangkan Ya, jadi Kalau pertama kali itu kan Umbidi dibuat itu Ketika Rizki itu diskusi sama saya Dia itu pengen Nyiptain Bimbal Desain Ya, online gitu Nah, setelah Ngobrol berapa lama gitu Akhirnya tercetus tuh Ya udah bikin aja lah Bibi Rumah Bimbingan Desain Jadi, kita itu bergerak di jasa Bimbal online Melikuti Desain Sama Office gitu Kita punya produknya Ada Bimbingannya itu ada Coreodraw gitu Ada Ogotoket Di Office nya itu Melikuti ada Microsoft Word gitu Excel PowerPoint gitu Jadi itu sih Sebenarnya prinsipnya gini mas Kalau saya itu Bisnis Gimana caranya saya menciptakan sebuah bisnis Yang menggunakan modal se-minimal mungkin Tapi bisa dijalankan di waktu modal Agar apa? Agar katakan saya di usia 25 atau 30 Usaha saya sudah berkembang besar Seperti itu Dengan Rum Bidi ini Saya yang butuh modal sebesar Di bawah 700 ribu Saya sudah bisa menciptakan Rum Bidi Saya bisa membuat review sendiri Video-video materi sendiri Dan saya bagikan ke Orang-orang lain Jadi member saya Nah untuk member bisa digasakan Ya Rum Bidi ini kan Berdiri sejak Kurang lebih bulan April ya Jadi Selama 4 bulan ini Target marketingnya Dalam traffic gratisan ini Sudah mencapai Hingga luar Pulau Jawa Ataupun luar negeri Seperti Banjarmasin Pulau Semarang Apa sih? Semarang Surabaya Jakarta Sehingga Koko Hiro Kita itu baru apa ya Baru testing Kita itu masih ngasih Kelas gratis gitu Belum Sepenuhnya Masih bimbingan full gitu Jadi Kita itu udah Berapa? Yang kemarin daftar itu Sudah berapa ya? Ada 18 12 Dan Kita juga Bukan Ini ya Kita yang umur 3 Disini dari perwakilan Yang misantara Selain itu Kita juga menggunakan Join Dengan kampus lain Jadi kita ada Dari Universitas Ahmad Jalan Terus Universitas Jember Dan Universitas Sidiwangi Dengan tugas masing-masing yang berbeda Ada yang mengatur website Sepertinya Seperti itu Itu sih Yang kita lihat tuh Mereka tuh Antusias gitu Terutama lagi kan Yang ikutan kelas gratis kita itu Umurnya tuh di atas kita rata-rata gitu ya Di atas kita ya Anggap aja lah senior dari kita Tapi mereka itu Kisaran mahasiswa juga Umuran mahasiswa juga gitu Mereka tuh Antusias juga gitu Lihat kelihatannya Kan Mereka tuh dapat Bimbingan online Itu secara gratis Lumayan juga gitu Buat Tempat-tempat ilmu juga gitu Nah oke Untuk gabung itu sangat gampang sebetulnya Kita juga ad iklan Di IG Facebook Dan lain sebagainya Jadi kalau kalian Yang mau gabung di Umbidi Itu gampang banget Kalian tinggal kontak aja Ke admin kami Nanti admin kami akan Menginstrusikan gitu loh Cara-caranya gimana Untuk sejauh ini sih kita Cuma Member itu Curuh follow aja IG kita Terus Nge-share pamfletnya Ke temen-temen Agar tau video itu seperti apa Lalu subscribe YouTube kita Seperti itu Nah nanti Buktinya itu Di Masukkan ke Formula gitu loh Ada Formula gitu Di Google form Lalu nanti Nunggu konfirmasi dari admin Setelah itu Baru mereka akan dikasih username Sama password untuk Masuk ke Akun Snapchatnya Seperti itu Kalau rencana kita Telefonnya mungkin Selain adanya Dindingan secara online Kita Mau mengadakan Dindingan secara offline Karena tidak semua orang Bisa langsung paham secara online kan Harus ada pengajaran secara langsungnya Nah selain ada dindingan offline juga Kita mau mengadakan program-program Seperti penggunaan website gitu Jadi kemarin itu kita lolos Dan Alhamdulillah Kita dikasih hibah gitu Sekitar 14 jutaan ya Selain dengan rancangan dana kita gitu Yang pengajuan itu Ya kita akan pakai semaksimal mungkin Untuk usaha kita Untuk pengembangan usaha kita gitu Kemungkinan sih Untuk lebih ke prasarana ya Menangan prasarana juga gitu kan Alat-alat yang kita belum lengkap semua Nah bagi teman-teman Yang sekarang mau gitu lah Untuk berwira usaha Atau berbisnis Saran dari saya adalah Jangan takut Harus benar-benar kuat Jangan mudah menyerah Pantah menyerah Terus berusaha Sampai benar-benar berhasil Gagak Jangan bangkit lagi Gagak Bangkit lagi Seperti itu Kalau menurut saya sih Buat teman-teman nih Buat Yang kaum milenial terutama gitu Jadi Kita itu harus benar-benar belajar dari sekarang tuh Wira usaha itu dari sekarang gitu Mumpung kita lagi kuliah gitu Jangan sampaikan kita nunggu lulus dulu Gak apa-apa kita Sharing-sharing dengan siapapun Yang udah mendirikan usaha gitu Kita dapat ilmu dari manapun Jadi Jadi Menurut saya sih Ibu itu gak terbatas gitu Jadi Jangan Apa Jangan Takut gitu Kalau mau bikin usaha gitu Ya Kalau menurut saya Buat teman-teman Yang ingin berada usaha Bener Kayak tadi Memang Jangan pantang menyerah Buat Juga kita menyerah Buatkan setelah kita Apa Apa target kita ke depannya Apa Tidak muncul seperti apa Itu harus Punya Izi yang gelap Oke Sebenernya Untuk teman-teman Di sini Saya akan menyampaikan pesan Sedikit pesan Untuk penyaman kalian Oke Saya Ricky Aprianto Founder Room Bidi Ruang Bimbingan Desain Mahasiswa Universitas Dian Yusantara Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Ingin menyampaikan Sedikit pesan saya Kepada mahasiswa Dan mahasiswi Di seluruh Indonesia Terkhusus Universitas Dian Yusantara Mahasiswa hebat Bukanlah mahasiswa Yang bersandar Atas kebesaran Nama kampusnya Tapi mahasiswa hebat Ialah yang bisa mengharumkan Dan membesarkan Nama kampusnya UI UGM UNY ITB ITS Siapa yang tidak mengenal mereka Teknologi Sosum Dan ilmu lainnya Mereka kuasai Ulisan mereka Mampu diserap Perusahaan besar Indikat nasional Maupun internasional Tak heran Mereka jadi kampus Idaman semua orang Tapi kita Universitas Dian Yusantara Tunas muda yang tampak Seperti mata Bukanlah kampus biasa Kita adalah pemenang Kita memang kalah Dalam bidang teknologi Dan sosial Tapi kita unggul Dalam manajemen Di saat mahasiswa Dari kampus lain Mencari pekerjaan Kita Mahasiswa Universitas Dian Yusantara Harus mampu Menciptakan lapangan pekerjaan Kita harus berani beda Dengan yang lain Kita adalah undira Pahlawan-pahlawan negara Akan lahir di kampus ini Jadi Untuk kesempatan kali ini juga Saya Kami Ucapkan terima kasih juga Kepada Stakeholder-stakeholder Universitas Dian Yusantara Terus Pak Rektor Pak Profesor Fiharyadi Dan Presiden jajaranya Dan Pemimpin kami juga Pak Didin Bu Johana Buriani juga Gitu Dan Semua teman-teman Universitas Dian Yusantara Yang mendukung kami Dan Alhamdulillah Kami Bisa lolos Di KIBM ini Dan Saya Ada satu pesan Buat teman-teman Jangan Buat Namaku besar Karena Alma Matermu Tapi Buatlah besar Alma Matermu Karena Namaku Kalau dari saya Mungkin Saya ingin mencapkan Terima kasih kepada Undira Karena Tuhan menjadi Wadah Untuk mahasiswa terus berkarya Kita Maju Undira T utilan sampai Tuhan Tuhan Tak Tuhan 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 Terima kasih telah menonton!